dulu bacanya dengan bawa becak toh kemana becaknya jual coba pegir dulu gini aja becaknya dijual terus ganti ini saya mau ngobrol dulu deh kalau cuma baju, celana bahkan rambut apakah itu udah bersih? belum ya terus bersihnya kayak apa kalau bersih kayak gini ini, percuma aja tapi hatinya busuk, percuma eh, gak boleh ngomong begitu, berarti sampai mendahului busuk lo dong, saya bukan mendahului sampai gak boleh begitu, kok ini ini bersih belum tentu, gak boleh begitu saya bukan mendahului bersih hatinya bersih badannya, bersih otaknya bersih pikirannya bersih ucapnya, bersih mulutnya bismillahirrahmanirrahim SHARE Nih, kita bantu masnya Assalamualaikum Sepedanya sampai kemana? Yang becak? Dulu biasanya jenis kan bawa becak toh? Iya Kemana becaknya? Jual Loh, kok Cepat mikir dulu Gini aja, gini aja Becaknya dijual Iya Terus Ganti ini Ganti ini Saya mau ngobrol dulu deh Sampai ini kok gak pulang-pulang toh? Ini kotor nih Saya tak di sini aja Sampai kok gak pulang-pulang? Sampai kemana saja nih? Di Banten Sampai mau ke Banten Kok gak pulang-pulang? Ya pulang Saya dua kali ketemu si bapak ini Yang pertama bawa becak Iya pak ya Becaknya isinya rosokan Namun ini tadi kok saya lihat becaknya gak ada Becaknya jenis kan jual Dijual berapa? Iya bisa bawa beli sepeda Terus ini nanti rencana Sampai mau kemana naik sepeda ini? Ke Banten Kalau ke Banten kok sudah berapa lama? Hampir setahun lebih lho Saya ketemu bapak ini Tapi gak ke Banten Banten Sampai Ke Banten? Sampai ini sekitar Lamungan Gersik Lamungan Gersik Lamungan Gersik Nama lengkapnya Sampai siapa? Julianto Mas Julianto Mas Julianto ini aslinya warga mana sih? Pasang ini dulu Mas Julianto ini aslinya warga mana? Banten Keluarga Hah? Keluarga keluarga Masih inget gak keluarga? Nama bapak? Nama ibu mungkin? Kalau ibu ada di Banten Kalau bapak udah meninggal Bapak udah meninggal Terus pernah nikah apa gak? Belum Belum Berarti bujang Berapa bersaudara? Tiga Tiga bersaudara Bismillah Mudah-mudahan beliau mau dipersihkan Bismillah Salaman dulu sama saya Kenapa gak mau pak? Kong salaman aja Assalamualaikum Gitu lho maksudnya Enggak Kenapa? Kalau masalah potong rambut Kenapa kok gak mau? Kalau cuman baju Celana Bahkan rambut Apakah itu udah bersih? Belum Ya terus Bersihnya kayak apa? Kalau bersih kayak gini-gini ini Bercuma aja Tapi hatinya busuk Bercuma Enggak boleh ngomong begitu Berarti sampai mendahului gusuk lo dong Saya bukan mendahului Sampai gak boleh begitu Kok ini-ini bersih belum tentu Enggak boleh begitu Saya bukan mendahului Bersih hatinya Bersih badannya Bersih otaknya Bersih pikirannya Bersih ucapnya Bersih mulutnya Kalau sampai-kalau sampai ngomong begitu Berarti gak boleh dong Sebab apa? Sekarang kebanyakan orang munafik Semua Sekarang jangan tanya Jangan munafik apa enggak? Aku munafik emang Ya Kalau munafik Aku gak mau Gak mau kalau aku ini Potong Alasannya? Kalau rambut aku potong Dipotong Siapapun yang motong Enggak Kenapa kok begitu? Alasannya kenapa? Jangan sampai ada yang motong rambutku Ya alasannya kenapa? Dari dulu sampai sekarang Enggak ada yang motong Kira Bapak gak mau dipotong rambutnya Kalau gak mau dipotong rambutnya Terus kalau mandi kayak apa? Bapak kalau mandi keramas apa enggak? Sabun ada Sabun ada Terus Kira-kira kalau diganti bajunya mau apa enggak? Kalau saya kasih baju mau apa enggak? Ayo Ayo Kalau jika Eh? Ada 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 Kalau sampai dikasih baju mau apa enggak? Ayo Mau apa enggak? Kalau mau saya kasih Kalau enggak mau ya enggak saya kasih Lenggak dong Ayo Asal satu Jangan sampai Motong rambut Loh yang motong rambut siapa? Kan enggak Enggak motong rambutnya Tadi ngomong apa? Mau motong rambut Kalau mau Kalau enggak mau kan enggak apa-apa Bahkan sampai maksa Maksa gimana? Nah itu tadi Yang kayak apa? Mau masukin saya penjara Masukin enggak apa-apa Penjaranya siapa? Jangan kan penjara di Indonesia Sampai keluarpun Oke Penjara di mana? Enggak tadi ngomong Mau masukin saya penjara Penjaranya siapa? Enggak tahu Loh kok enggak tahu gimana sih? Sekarang penjara Indonesia Sama penjara luar itu gimana? Maksudnya Pikir sendiri aja Sekarang jangan nanya Udah makan belum? Udah Udah minum belum? Udah Sudah sholat belum? Udah Udah Sekarang saya tanya Kalau misalkan saya mau bantu Ganti baju Mau apa enggak? Gak apa? Deal Assalamualaikum 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 Nah gitu Dilepas bajunya Saya ganti baju yang bagus Mau tau? Mau apa enggak? Iya Alhamdulillah nih Ini saya lepas bajunya dulu Mau ganti celana apa enggak? Udah baju aja Baju aja Itu isinya apa pak? Rokok Kok sambil cari rosokan Baru untuk uangnya untuk pakai beli rokok Aku enggak nyari rokok Terus? Cuman kalau ada yang di jalan Ada besi jati Bukannya masalah Cuman satu Keselamatan kendaraan yang aku Biar enggak Enggak Kena ban Botor Gitu maksudnya Ayo dilepas dulu Dilepas dulu Ini tasnya Tasnya dilepas Ya dilepas bajunya Selananya diganti Mau apa enggak? Udah Saya kasih telana ya Pak saya mau nanya deh Urang tua laki udah enggak ada Ibu masih ada Udah berapa lama Jangan enggak Enggak ketemu sama ibunya Udah enggak lama Sampaian Sampaian ketemu sama saya Mudarmadir disini Satu tahunan Lebih kayaknya Ayo katanya Sampaian mau pulang ke Banten Tapi kok masih ada disini Saya masih ingat ya Ketemu sama Sampaian ini Waktu di Babat Waktu di stasiun Terus ketemu lagi di Gersik Itu udah dari barat Iya Terus ketemu lagi di stadion Terus terakhir Kepat ini ketemu disini Tapi enggak bawa becak Kalau kemarin kan Jangan bawa becak Bapak bawa becak toh Sekarang Bapak naik sepeda Becanya dijual aku berapa kemarin Ya bisa buat beli sepeda Buat beli sepeda Terus rencananya Bapak ini Tetap muter-muter disini Apa pulang? Pengennya pulang Pengennya pulang Terus kok enggak pulang Pak Kendalanya apa? Ada masalah mungkin Sampaian? Mungkin ongkosnya Tidak ada ongkos Atau kayak apamu kok Ayo Kalau masalah ongkos Di jalan Terus Atau memang Sengaja enggak pulang Sampaian Sengaja mengembara Di Lamongan Gersik Sini aja Atau ada tujuan yang lain Kalau tujuan ada Setahun loh Ketemu sama saya Hampir dua tahun lebih ya Apa enggak kepengen Sungkem sama orang tuanya Ya kalau cuman Baten sini aja Enggak jauh Semenjak jenengan Ketemu sama saya Dua tahun ini Sudah pulang Ketemu orang tua Terus balik lagi disini Kalau saya mendoakan Bapak Ketemu jodoh Mau enggak ya Kan Bapak masih bujang Seumpama saya ikut Mendoakan Bapak ketemu jodohnya Nanti bisa Berumah tangga Sehat Punya anak gitu Boleh enggak ya Ya Allah Mudah-mudahan Bapaknya Panjang umur Sehat walafiat Bapak ketemu jodoh Bapak ketemu orang tua Dekat sama orang tua Bisa merawat orang tua Amin Kenapa Pak Kok sedih Pak Kalau dia bilang sedih ya Pak Bapak merantai Sudah berapa lama sih Ya kalau Itu total sih Udah lumayan Berapa lama Pak Lumayan lama Bapak ini bener Bener bujang Atau sudah pernah nita Terus pisah gitu Bucang Bucang ya Usianya berapa Pak Mohon maaf Sudah kepala lima Bapak usianya lima puluh lebih Mudah-mudahan Bapak panjang umur Segera ditemukan Jodohnya oleh Allah Dabat Purma belajar Baik Saya Metemu Bapak ini Hampir Insya Allah Empat kali Saya selalu menawarkan Potong rambut Namun Bapaknya Enggak Atau tidak Mau Potong rambut Dengan alasan apa Kita enggak tahu Kami cuma bisa membantu Memberikan baju Dan Bapak ini masih mundar-mandir Di daerah Lamungan Gersik Bojonegoro Bapak ini mau pulang ke Banten Dan kembali lagi ke sini Kita doakan Mudah-mudahan Bapaknya panjang umur Jadolabiat Berkabarokan ya Pak Saya mohon maaf Jika ada salah ucap Salah tinggal aku Salah semuanya Ya Pak ya Assalamualaikum Pak Dukung terus Kekatan kami Pernah mau belajar baik Udah-udah Berkabarokan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh